Intro Semua ada etika, Luna Maya sampai murka, ternyata kelakuan Ayu Ting Ting jadi biangkerok. Kini Luna Ogah berteman dengan sang janda depok. BASA BASI Sosok Ayu Ting Ting memang selalu mengundang sorotan apalagi belakangan. Di tengah kasus yang tengah ia laporkan ke polisi, nama Ayu Ting Ting kerap warna wiri di layar kaca. Selain itu, publik tentu ingat bagaimana isu perselingkuhannya dengan Raffi Ahmad yang menimpa Ayu Ting Ting. Soalnya tidak ada habisnya, ternyata ada satu masalah yang belum diketahui oleh banyak orang menyangkut Ayu Ting Ting. Ya, rupanya Ayu Ting Ting ternyata sempat bersih tegang dengan Luna Maya. Bahkan hingga kini keduanya yang dulu deket kini seolah tidak saling kenal. Seperti apa sebenarnya masalahnya? Konflik Ayu Ting Ting dan Luna Maya Menjadi selebriti papan atas, Ayu Ting Ting tentu tidak pernah lepas dari sorotan publik. Sepertinya warga net akan selalu berkomentar perihal Ayu Ting Ting. Terlebih ketika dirinya sering dibanding-bandingkan dengan Nagita Slavina. Bagaimana tidak isu itu bermula ketika ibu anak satu tersebut digosipkan berselingkuh dengan suami Nagita Slavina. Kejadian tersebut yang membuat hubungan Ayu Ting Ting dan juga Nagita Slavina cukup renggang. Namun siapa sangka jika ternyata tidak hanya Nagita Slavina saja yang memiliki masalah dengan Ayu. Artis yang satu ini juga pernah berkonflik dengan Ayu Ting Ting. Anak Abdul Rozak itu pernah memiliki masalah dengan Luna Maya. Bahkan karena hal tersebut hubungan kedua artis cantik itu sempat merenggang. Luna Maya dan Ayu Ting Ting sebenarnya berada dalam satu lingkaran pertemanan. Namun gara-gara bisnis hubungan keduanya sempat tidak baik. Luna Maya pernah menggaet Ayu Ting Ting untuk bekerja sama dalam bisnis fashionnya Luna Habit. Kala itu Ayu Ting Ting dikontrak oleh Luna Maya mulai dari bulan Juni hingga November 2016. Baru tiga bulan berjalan Luna kecewa karena Ayu Ting Ting juga merilis lini fashion miliknya. Mantan Ariel Noah tersebut merasa dirugikan dan cukup kesal. Lantaran tidak ada komunikasi dari Ayu Ting Ting jika ingin membuat bisnis fashion. Luna Maya unfollow Ayu Ting Ting. Akhirnya Luna Maya pun sampai mengunfollow akun Instagram Ayu Ting Ting. Dikutip dari weekend.id. Luna Maya sendiri mengaku tidak menjadi masalah tersebut menjadi besar karena menurutnya tidak ada masalah besar. Dan ia pun tidak marah terhadap Ayu Ting Ting. Saya tidak mau membesar-besarkan masalah. Pertama, memang tidak ada masalah. Saya tidak marah, tidak ingin membuat permasalahan yang menurut saya kecil ini menjadi besar. Ujian Luna Maya saat ditemui di kawasan Tendian, Jakarta Selatan. Kalau mengunfollow Ayu boleh dong saya mau temenan sama siapa saja. Masa jadi berita karena diunfollow aja. Banyak lho saya unfollow orang. Kenapa pas Ayu jadi heboh? Sambung Luna Maya. Luna Maya mengaku juga mengunfollow akun Instagram Ayu Ting Ting kerak karena merasa dikecewakan. Kalau beliau merasa tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Yang saya bicarakan kekecewaan saya terhadap beliau. Yang saya pikir beliau itu mitra saya dalam pekerja ujar perempuan 38 tahun tersebut. Kalau mitra, beliau harus paham dalam berdagang ada etika. Kalau ada etika, harusnya bisa datang sebelum saya tahu dari orang lain mau membuka usaha dengan nama brand sendiri. Orang pacaran mau putus ketemu dulu kok? Rumah tanggal mau pisah ada proses kok? Pak, Pak, Pak Luna Maya. Pas saya tanya dia jawab begitu saja. Jadi, saya pikir beliau ini harus belajar lebih banyak dalam berbitra, berbisnis, bekerjasama. Semua ada etika. Memang tidak tertulis di kontrak. Dilarang membuat brand baru. Tidak ada aturan secara spesifik. Hal ini membuat Luna Maya cukup geram dan memperingatkan Ayu Ting Ting untuk lebih dulu belajar bisnis. Bah, ingin mancing perkara sosok ini berencana ajak Ayu Ting Ting tampil bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Korea. Hingga kini nama Ayu Ting Ting masih sering dikait-kaitkan dengan rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Hal itu berkaitan dengan kedekatan Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting di masa lalu. Dimana publik sampai meyakini bahwa Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting tidak sekedar berteman biasa. Ya, sejak saat itu muncul, gosip Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad main serong di belakang Nagita Slavina. Bertahun-tahun berlalu, isu perselingkuhan tersebut perlahan surut. Seiring Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting sudah jarang tampil bersama di satu acara yang sama. Kabarnya, Raffi Ahmad telah dilarang Nagita Slavina untuk tampil sepanggung dengan Ayu Ting Ting. Hal itu seolah diperkuat tak kalah Raffi Ahmad menjadi bintang tamu di acara yang dibintangi Ayu Ting Ting beberapa waktu lalu. Saat Raffi Ahmad menjadi bintang tamu, Ayu Ting Ting absen dari acara tersebut. Kedatih demikian, baru-baru ini berhembus kabar bahwa sebuah televisi di Korea Selatan berencana akan mempertemukan Ayu Ting Ting dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di satu acara yang sama. Melansir dari tribun news saat itu diungkap oleh YouTuber Kevin Hermanto dalam jumpa pairs virtual yang dilaksanakan pada selasa 24 Agustus lalu. Kevin Hermanto awalnya membocorkan rencana Ayu Ting Ting tampil di stasiun televisi Korea Selatan yaitu SBS atau Show Broadcasting Station. Menurut Kevin, penyanyi Rafael Tan lah yang pertama kali mengenalkan Ayu Ting Ting padanya. Ini ada campur tangan Rafael Tan, dia akan kenal sama Ayu. Nah, di situ dia kenalin aku sama Ayu. Aku tawarin dia buat kerja di Korea, hujan Kevin Hermanto seperti dikutip via tribunews. Kevin mengatakan, pelantun Sambalado itu telah menyetujui untuk tampil di SBS. Dia tertarik, akhirnya kami ngomong ke SBS, terus kita meeting, kita akan bikin proyek bareng. Kira-kira tahun depan sebelum pertengahan tahun bebernya. Kevin menjelaskan, SBS adalah sebuah stasiun televisi yang tergolong besar di negeri Ginseng. Menurutnya SBS telah melirik artis-artis ternama di Indonesia untuk tampil di acara mereka. SBS stasiun TV besar di sana, mereka juga memperhatikan beberapa artis ternama di Indonesia, terang Kevin. Tidak hanya Ayu Ting-Ting, Kevin mengakui akan menggandeng sederet selebriti ternama Tanah Air lainnya untuk bergabung di acara tersebut. Salah satu yang ia sebut adalah pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Nah, saya yang punya channel ke sana mencoba ajak artis-artis Indonesia, ada Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan yang lainnya. Saya merasa perlu ajak kembali ke Indonesia karena memang rumah saya kan di sini pungkasnya. Sekedar informasi, Kevin Hermanto pernah mengisi berbagai acara televisi. Namanya mulai dikenal banyak orang sejak tergabung dalam program Good Friends bersama Bian Kakatika, Han Yora, Han Sol, dan Rafael Tan. SBS sendiri merupakan salah satu stasiun televisi besar di Kualian Selatan dan memiliki siaran khusus warga Indonesia. Terima kasih telah menonton!